Jangan kan beda pabrik, beda bagian juga kadang ada yang lembur, ada yang enggak gitu, beda beda Nah ini betul lor, ini salah satunya senior saya juga mengatakan, jangankan satu pabrik, satu pabrik pun terkadang beda bagian juga beda gajian Betul gak mas? Seperti itu, ini jawabannya ya lor ya, mungkin yang kemarin yang menanyakan, sebetulnya anakku atau saudaraku nanti berangkat ke Taiwan, jawabannya betul Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pokok itu Rp25.250 yang menjadi pertanyaan seperti ini kalau anak atau saudara saya berangkat ke Taiwan kira-kira per bulan itu bisa kirim berapa ya mas? gimana kamu bertanya? itu tergantung lemburannya sih kalau lemburannya, kalau ini ngomongin bagianku aja ya? betul, betul kalau bagianku itu lemburannya itu tiap hari alhamdulillah 3 jam jadi selama sebulan itu dapat 60 jam 60 jam, 3 kali 20 hari ya 60 jam terus ketemunya berapa mas kalau uang gantinya per bulan itu? uang lemburannya maksudnya? lemburannya sekitar kurang lebih Rp10.000 lah tambah gaji pokok Rp25.000 terus? jadi ya Rp35.000 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 itu semua atau masih ada potongan? itu kotor itu oh kotor mas, tak mirahin bersih terus kalau bersihnya, kalau bersihnya kira-kira ketemunya berapa mas? ya kalau potongan tiap bulan itu kan kayak asuransi terus makan, mes gitu kan sekitar Rp8.000an kan jadi ya terima berarti sekitar Rp35.000 diambil Rp8.000 berarti sisa Rp27.000 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 belum diambil lagi mas? ya buat kebutuhan kehidupan sebulan ya sekitar betul kalau aku sekarang itu sekitar ya Rp10.000an Rp10.000an Rp27.000 diambil Rp10.000 berarti masih ada sisa Rp17.000 Rp17.000 kalau dikarikan Rp sekarang ketemunya berapa mas? ya kalau dibuat kerusnya Rp500.000 aja Rp500.000 ya berarti ya sekitar Rp15.000.000 ya kalau Rp15.000.000 ya betul nggak? ya Rp8.500.000 lah oh ya Rp8.500.000 Rp8.500.000 itu berapa bulan? itu udah lepas potongan ya mas ya? udah lepas potongan jadi jawabannya Rp8.000.000 ataupun lagi Rp10.000.000 ya ya sekitar segitu lah jadi maaf ya Lor ya ini bukan mungkin juga menjawab dari pertanyaan teman-teman kemarin yang juga yang menanyakan lagi mas gaji detailan itu berapa? kan seperti itu betul nggak? ini banyak mas ini juga ada yang request lagi kemarin kata upload dari kan gini mas ya mungkin maaf ya Lor ya sebelumnya di pabriknya si A dengan pabriknya si B itu beda loh mas jalan kan beda pabrik kan? betul beda bagian juga kadang ada yang lembur ada yang enggak gitu beda bagian juga beda-beda nah ini betul Lor ini salah satunya senior saya juga mengatakan jangan kan satu pabrik satu pabrik pun terkadang beda bagian juga beda bagian betul nggak mas? hmm seperti itu ini jawabannya ya Laya mungkin yang kemarin yang menanyakan sebetulnya anakku atau saudaraku nanti berangkat ke Taiwan jawabannya per bulan ya rata-rata seperti itu iya itu pun kalau anaknya maaf ya kancarnya ngomong nggak males untuk lembur betul harus pokoknya kalau di Taiwan kalau itu pokoknya harus rajin rajin lembur kalau dikasih lembur ya harus mau lah harus mau betul kalau nggak lu ambil ya kita sendiri yang rugi ya mas ya kalau nggak ada lembur ya gajinya ya betul 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 harus semangat lembur Lor harus semangat lembur harus semangat lembur intinya kalau nggak semangat ya kita sendiri yang rugi iya udah jauh-jauh ke Taiwan nanti males lembur nanti dapetnya apa sayang dong waktu-waktu di Taiwan nya membuang waktu jauh-jauh merantuk oke 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 mas mungkin ini maaf mungkin di video awal tadi dari video yang pertama video yang ketiga sama ada banyak cerita banyak sharingnya buat teman-teman ini mungkin teman juga berbalik tanya mas dari saudara tanibitu hijau dan mungkin teman-teman yang lain setidaknya pasti juga bertanya lu mas mubro itu udah 7 tahun betul enak mas betul betul ini maaf ya mas ya maaf ya bukan artinya bukan untuk memamerkan ataupun mungkin untuk sifatnya ya pamer lah ini seperti ini maaf cukup sedikit aja mas kalau saya boleh tahu selama 7 tahun ini maaf loh ya mas apa saja yang pernah atau yang sudah sangat dapatkan selama ceritawan ini mas selama di Taiwan itu pas kontrak pertama itu ya belum balik modal kok ibaratnya 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 gitu mas cuma balik modal tapi sudah 3 tahun ke atas alhamdulillah sedikit sekarang dirumah ya udah ada jelengan sawah sawahnya mayoritas kan jelajep kan petani kalau baik di daerah sawah terus bisa ya rumah ya jel kejelan ya udah ada lah ini maaf ya lor ya maaf ya sebetulku semuanya bukan cipatnya memamerkan atau mas ini bukan pamer tapi ini sebagai motivasi sebagai edukasi agar apa teman-teman semua disini juga bisa memiliki keuangan betul gak mas karena kita udah kerja jauh dari keluarga kita juga udah capek tapi kenyataannya setelah kita lapas kontrak kadang-kadang kan maaf nih asalnya ngomong ini maaf ya lor ya ada yang mungkin masih bingung ataupun mungkin jika memiliki sedikit tabungan karena masa depan juga lebih penting betul gak mas ini hanya sebagai motivasi ya lor ya bukan memamerkan saya mohon maaf terus ke depan mas target sampan tadi mungkin juga udah saya pertanyakan tapi setidaknya sampan punya planning usaha yang tepat betul gak mas tambahkan sedikit saran dari sampan mungkin untuk disini bagaimana dan untuk masa depan nanti akan bagaimana monggo mas terjadi ke depannya sih terus terjadi untuk saat ini aku masih 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 bingung ya ya kayaknya sih kalau nanti gak gak berubah pikiran sih kayaknya mau apa ternak ternak ikan lah cobalah jangan dicoba loh mas terus gimana ya dicoba dulu maksudnya gitu betul gak jangan dicoba jangan dicoba ini coba dulu soalnya kan kalau 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 umur-umur udah kayak gini udah udah termasuk di atas matang wah mau kerja di rumah mana di Indom mana bisa gitu jadi bisa mau gak mau harus bisa usaha gitu menciptakan usaha sendiri betul terus targetnya mas kira-kira kurang lebih kalau gak berubah pikiran setahunan lagi cukup insya Allah cukup lah ada sawah tenang berenda betul gak mas sekarang mau rintis lagi betul gak mas jadi untuk masa depan ibaratnya sudah ada betul gak jangan sampai ibaratnya satu bulan dua bulan nanti balik lagi ke Taiwan lagi betul gak betul makanya ini lelor salah satu mungkin kalau dibilang bertahun-tahun di Taiwan itu bagaimana rasanya di video-video yang tadi juga sudah saya kupas berapa gajinya di Taiwan juga sudah saya kupas dan mungkin banyaknya besarnya kecil saya yakin semua itu tergantung dengan pribadi masing-masing betul sukses dan tidak itu tergantung dengan pribadi anda masing-masing karena apa satu pabrik juga gak sama gajinya apalagi beda pabrik betul gak mas betul jadi di Taiwan ini bukan seolah-olah ibaratnya gaji besar terus bisa mungkin sukses ataupun tidak sukses betul gak mas intinya hanya satu gimana caranya memiliki keuangan dan bagaimana kinerja kita lebih semangat lagi betul gak mas karena tujuan kita kesini juga pengen sukses betul gak mas ya tambahkan sedikit dan salam-salam buat teman trans-video yang mau berangkat ke Taiwan mas semangat semangat salamnya atau salam buat keluarga monggo yang mungkin yang buat teman-teman buat teman-teman yang mau ke Taiwan ya semangat meskipun prosesnya juga sekarang agak sedikit mungkin kata kan sekarang sedikit normal ya prosesnya sekarang sulit ya enggak sedikit normal mas kan banyak banyak sekarang yang dapat datang makanya intinya saran buat teman-teman yang mau jadi PT tetap semangat tetap semangat terus siapin mental terus bahasa bahasa itu penting jangan lupa bawa bekal keuangan kaki tang 5 ribu tadi betul betul gak mas jadi jangan terus wah aku tidak mau belajar aku tidak mau bawa bekal ibaratnya nanti cuma ngandelin teman yang ada disini karena teman disini belum tentu kadang-kadang juga kadang-kadang tidak punya atau pas keadaan gak ada ya kalau ada sih mungkin teman juga mau kasih betul gak mas tapi namanya kita disini punya kebetulan masing-masing kadang-kadang aduh pas gak ada nah kan seperti itu panjang lalu lebar ceritanya mas betul gak mas mungkin cukup itu aja dulu lor sharingnya dengan mas Nugro nya dari awal beliau tadi berangkat sampai beliau sekarang sudah bisa memiliki walaupun sedikit apa yang beliau dapatkan tapi saya yakin itu adalah satu kebanggaan menurut beliau karena seumuran beliau kalau tidak berpikir panjang apalagi beliau juga mungkin punya tujuan yang sangat kedepan nanti mau bikin usaha apa intinya disini hanya tergantung dengan peribadinya betul gak mas? mau ditambahkan nanti? ya untuk mungkin itu ya kalau percakapan aku ada yang salah menurut maka misalnya benar-benar 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 ya kita menggunakan apa adanya kita kan bukan rekayasa karena apa yang kita rasakan apa yang kita lakukan disini kita kan bukan rekayasa betul sekali dan mungkin saya juga mohon maaf mungkin ada tutur saya bicara dan mungkin yang baru menemukan channel YouTube silahkan anda subscribe dan komen saya tutup akhirnya kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih